Intro Saat ini berusaha calon ketua dewan terdapat tiga anggota dewan yakni Haji Rusli, Hasanuddin Murad, dan Subian Haka Menyikapi berusaha ketua dewan-dewan Kalimantan Selatan tersebut Ketua Babilu Partai Golkar, Puar Junaidi berpendapat bahwa seorang ketua dewan harus memiliki beberapa kriteria dan persyaratan untuk menjadi ketua dewan Adapun kriteria dan persyaratan tersebut yakni berpengalaman, pendidikan minimalan sarjana pengurus harian di Partai Golkar serta loyalitas dedikasi terhadap partai Soalan bahwa nanti partai politik menetapkan siapa yang bakal menempati posisi untuk itu partai politik memiliki mekanisme tersendiri diantara mekanisme itu pertama terkait dengan pengalaman yang kedua terkait dengan pendidikan minimal S1 kalau di Partai Golkar, Riku untuk menempati posisi jabatan sebagai ketua DPR yang ketiga sebagai pengurus harian di partai ini mekanisme ini yang keempat itu menyangkut loyalitas, dedikasi selama ini untuk menentukan siapa orangnya yang duduk oleh Partai Pemenang itu ada mekanisme partai setelah mekanisme ada pertimbangan-pertimbangan dari partai apakah melalui pleno atau pleno merian atau diperluas itu ada acaranya nah track record itu apakah sudah sebagai incumbent apakah pendidikan apakah pengalaman di organisasi baik internal Golkar atau di luar kewenangan untuk memutuskan siapa yang menjadi ketua DPRD Kalsel merupakan kedaulatan Partai Golkar tak akan dipengaruhi dari sisi manapun namun anggota DPRD Kalsel yang dipastikan akan terpilih dari hasil Pilek 2019 ini tetap merespon masukan dan pendapat dari sejumlah kalangan mengenai usulan figur yang layak ditunjuk sebagai ketua Dewan Mahyuni Banjar TV